Intro Selamat sore, sahabat saya isi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kita kembali dalam program CIC Bincang Hanga bersama CIC Sudah hadir juga ya kopi di tengah-tengah kita semua Dan ini suasananya seperti konten yang sebelumnya Suasananya relatif pedesaan Dalam arti ada suara-suara natural Dari mulai kokok ayam sampai Apa ya Semacam Bisingnya Apa ya Angin dan seterusnya ya Dari pohon-pohon Yang menambah keasrian kita Untuk membincangkan suatu topik tertentu Nah pada kesempatan kali ini Sahabat CIC Kita akan coba Membahas terkait dengan Kota global Ini menjadi topik yang Penting untuk kita ketahui Dan penting untuk kita Dalami Yang pertama Bahwa Kota global ini Konteks Indonesia adalah Jakarta Ini menjadi Isu yang Sekurangnya di 2020-an itu Yang ramai Kembali dibahas bahwa Jakarta Diharapkan Memiliki ranking yang bagus Dalam pemeringkatan Pemeringkatan perubahan dunia Walaupun menurut hemat saya Justru Pemeringkatan itu Tidaklah terlalu penting Karena Saski Asasen di tahun 91 sudah menyebutkan bahwa Ada dampak turunan Yang itu berdampak buruk Terhadap Sebuah kota Yang mana Diharapkan pertumbuhan Yang begitu Melesat dengan Kota tertentu Dikategorikan sebagai Kota global Ada Faktor lain Satu Contohnya adalah Berkembangnya Sektor informal Di perkotaan Yang kedua Bagaimana konteks Imigran Yang Masuk Apa Masuk ke dalam Kota global Di tengah-tengah Kota Yang dikategorikan Sebagai kota Global itu Kita kembali Ke konteks Jakarta Hemat kami bahwa Jakarta Bisa Ini perlu riset Yang lebih mendalam Ini menjadi bahan Untuk Riset lebih lanjut Jakarta Kita kiranya bisa Melihat Contoh Ataupun Benchmark Dari Kota Global Di dunia Yang Bukan Pada Konteks Apa ya Memperbaiki rankingnya Katakan Di tahun 1991 Sasen menyebutkan New York London Dan Tokyo Menjadi Tiga kota global Yang tidak kurang dari 60% Bahkan 70% Menyumbang dari Perekonomian dunia Tiga kota tersebut Indonesia Dalam hal ini Jakarta Bukan lagi mengarah ke sana Tetapi Bagaimana Kesenjangan Dan ketidakadilan Di perkotaan Ya termasuk Menciptakan Sektor informal Yang banyak Yang tidak terserah Oleh sektor formalnya Ataupun Injustice-nya Lebih dikurang Kami Meriset Dari CIC Melihat Bahwa Kota Di Negara Di Skandinavia Dan juga Negara Kota Di Amerika Latin Latin America Itu Bisa menjadi Apa Menjadi Konsentrasi Kita untuk Melihat Aspek Apa saja Dan Aspek Pemicu Apa Yang Mengakibatkan Ataupun Menciptakan Injustice Di kota global Itu semakin Renggan Begitu Kita bisa Lihat Misalkan Koven Hagen Kemudian Helsinki Bahkan Menjadi Negara-negara Di Belgi Yang perlu Dilihat Ini perlu Reset Secara Lebih Terima kasih Mari kita Berikan Pembasan Berikutnya Salam Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati